Saya merasa yang kita pakai membiayai pembangunan kita sampai hari ini adalah warisan nenek moyang. Kalau kita melihat pendapatan pajak itu kan 70% pendapatan pajak, 30% kan nyedot perut bumi. 30% itu nyingkirkan apa yang ada di kerak bumi dan menjual apa yang ada di atas bumi kita. Kayu kita, sungai kita hancur, kerak bumi kita hancur, isi perut bumi kita hancur. Itu kan yang kita jual untuk menghibur bangsa ini dan sekarang kita berhutang lagi. Bagaimana kita mau menjadi bangsa besar kalau kita ini makan semua warisan nenek moyang. Tidak ada yang kita kerjakan sendiri dengan pikiran kita gitu. Sampai saat ini tidak ada satupun mobil yang jadi buatan Indonesia. Investasi terbaik itu riset teknologi, bukan infrastruktur. Betapa terpuruknya Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Di masa depan dunia sudah sangat berubah dan Indonesia sampai sejauh ini yang kita lihat belum bisa mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Kita sekarang akan membahas tentang riset dan teknologi di Indonesia. Saya punya teman seorang penjual kelapa muda. Dia ambil kelapa itu dari banjar harganya 2.500 rupiah per butir dari petani. Kemudian dia jual di Bandung dengan harga menjadi 10.000. Berapa keuntungannya? 4 kali lipat. Setelah dikurangi berbagai hal termasuk ongkos, bensin, biaya pegawai, nyogok preman, dan lain sebagainya. Maka keuntungan bersihnya sekitar 3 kali lipat. Apakah dia hebat dengan keuntungan itu? Lalu orang Cina datang ke Indonesia dia beli kelapa butiran satunya 2.500. Kemudian dia tidak langsung jual di Cina butirannya saja. Dia rubah dulu menjadi layar HP laptop TV. Itu semuanya terbuat dari daging kelapa. Kemudian dia mendapat keuntungan 100 kali lipat dari modal yang dikeluarkan setelah menjadi layar HP laptop dan TV itu. Jadi riset dan teknologi itu memberikan keuntungan kepada si Cina. Keuntungan yang luar biasa. 100 kali lipat. Contoh lain. Teman saya dia jual CD. Dia beli CD kepingan sekitar 2.000 sampai 3.000 per kepingnya. Kemudian dia masukkan lagu-lagu atau film-film. Kemudian dijual lagi dengan harga 10.000. Dari situ dia punya keuntungan sekitar 4 kali lipat. Lalu Bill Gates datang ke Indonesia. Dia beli CD dengan harga 2.000 sampai 3.000. Kemudian dia masukkan Microsoft. Dia jual lagi. Berapa dia dapat keuntungannya? Sekitar 700 kali lipat. Jadi siapa yang pintar? Kedua teman saya mendapat keuntungan 4 kali lipat. Pengusaha Cina mendapat keuntungan 100 kali lipat. Bill Gates mendapat keuntungan 700 kali lipat. Jadi kembali lagi. Riset dan teknologi bisa memberikan kemakmuran yang luar biasa untuk orang yang menjalankannya. Contoh lain. Kerugian yang diakibatkan sampah yang ada di seluruh dunia per tahun mencapai 2,5 juta triliun dolar. Tapi Sweden justru malah mendapat keuntungan dari sampah. Mereka malah meminta sampah dari berbagai negara di seluruh dunia. Karena mereka menjadikan sampah sebagai pembangkit listrik. Jadi alih-alih mendapat kerugian yang besar. Mereka justru mendapat keuntungan yang luar biasa karena listrik didapatkan dari sampah. Dan dari mana mereka bisa berpikir hal itu? Karena mereka melakukan riset. Mereka berteknologi. Masalah yang terjadi adalah. Kita lihat apa yang terjadi di Indonesia. Untuk biaya riset. Untuk biaya pengetahuan. Biaya pengembangan teknologi. Kita hanya menganggarkan 1% dari seluruh pendapatan kotor negara. Itu pun harus dibagi ke 45 lembaga dan departemen lain. Itu pun hanya 43% yang benar-benar dijadikan untuk biaya riset. Sisanya untuk biaya operasional. Artinya kita semua tahu untuk menjadi negara maju, untuk menjadi negara hebat, menjadi negara cerdas. Itu tergantung pada riset dan teknologi. Contoh lain. Eropa di abad pertengahan itu sangat tertinggal. Tetapi pada suatu hari bangsawan-bangsawan Eropa memutuskan untuk membiayai Christopher Columbus untuk mengadakan riset perjalanan keluar. Pada waktu itu, banyak di antara mereka masih banyak berpikir bahwa bumi itu datar. Maka mereka harus mengadakan riset. Harus mengadakan penelitian untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat atau datar. Dan mereka harus menemukan jawabannya. Akhirnya dikirimlah Columbus. Dia diberi dana yang banyak oleh para bangsawan Eropa. Dan hasilnya, Columbus menemukan benua Amerika. Kemudian setelah itu terbukti bahwa bumi itu bulat. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi? Benua-benua baru ditemukan dengan semua sumber daya yang ada menjadi hak milik Eropa. Itu gara-gara riset. Kemudian akhirnya Eropa menemukan pengetahuan baru. Eropa menemukan sudut pandang baru. Menemukan sumber daya alam baru. Dan akhirnya itu semua menjadi milik mereka. Sejak saat itu, Eropa menguasai dunia gara-gara para raja dan bangsawan berani memberikan dana untuk orang yang mau melakukan riset. Betapa gagunya Indonesia tentang teknologi. Cina memiliki sekitar 800 ribu dokter. India 600 ribu dokter. Indonesia 30 ribu dokter. Dan dari 30 ribu dokter itu, yang lebih mengerikan adalah 80 persennya berkutat pada dokter agama, hukum, dan ekonomi. Oleh karena itu, ketika negara-negara asing itu sekarang sedang booming teknologi, berpikir dan berlomba-lomba menjejakan kakinya ke bulan dan mars, orang-orang Indonesia yang terjadi adalah perang terkait dengan agama, ribut terkait dengan hukum, ribut terkait dengan ekonomi. Itu saja. Kenapa Indonesia tidak gandrung dengan riset dan teknologi? Salah satu alasannya adalah karena Indonesia negara konsumtif. Prinsipnya, kalau bisa beli, ngapain capek-capek bikin? Apapun yang dijual di Indonesia, itu pasti laku asalkan itu terlihat keren. Indonesia adalah salah satu negara paling tidak inovatif di dunia. Saya mempunyai teman. Dia adalah orang tukang demo. Kalau ada masalah, gampang termakan isu boykot-boykotan. Boykot produk Amerika lah, boykot produk Perancis lah, boykot produk Cina lah, atau boykot produk Israel, dan seterusnya. Saya bicara kepada dia, kalau kita boykot-boykot seperti itu, apakah bisa hidup? Mungkinkah rakyat Indonesia membuat cireng tanpa bantuan asing? Misalnya begini, untuk membuat cireng, berarti kita harus ada minyak goreng. Minyak goreng itu sumbernya dari kelapa sawit. Untuk mengangkut sawit itu, kita butuh kendaraan truk. Truk-truk itu apakah ada asli 100% buatan Indonesia? Lalu setelah sampai sawit itu, harus kita olah di pabrik. Mesin-mesin di pabrik itu apakah 100% buatan Indonesia? Untuk bikin minyak kelapa saja, kita sangat tergantung dengan negara-negara asing. Mesin-mesin itu didatangkan dari Jerman, Jepang, Amerika, Perancis, dan lain sebagainya. Dan dalam kondisi ini, satu-satunya jawaban atas semuanya adalah kita harus mengembangkan teknologi. Kita harus memiliki anggaran yang lebih besar untuk riset. Tetapi pemerintah kita kekeh untuk anggaran riset tidak sampai 1%. Bagaimana Indonesia bisa maju di masa depan? Contoh berikutnya, ini adalah teori konspirasi boleh percaya atau tidak. Kalau Indonesia menjadi negara maju, maka negara-negara maju yang sekarang itu tidak akan menjadi terlalu maju. Contoh sederhana, kita sekarang tahu, merk-merk mobil yang sangat terkenal, yang sumbernya dari Jepang, pabriknya itu 100% ada di Indonesia. Kenapa Jepang membuat pabrik di Indonesia? Pertama, jika membuat pabrik di Indonesia, membeli tanahnya sangat murah. Di Jepang, sangat mahal. Yang kedua, upah buruk di Indonesia, bayarannya sangat murah. Kemudian nanti ada amdalnya, biaya kompensasi kerusakan lingkungan. Di Indonesia, amdalnya longgar dan bisa dilangkahi. Jadi sangat enak dan menguntungkan, bukan? Kemudian, bahan-bahan untuk membuat mobil, motor, dan sebagainya itu juga sudah ada di Indonesia. Kan Indonesia kaya sumber daya alam. Kemudian, pangsa pasar juga sudah ada di Indonesia. Dan Indonesia juga, negara paling strategis di dunia, sebagai jalur perdagangan dunia. Jadi bikinlah di Indonesia. Yang membuatnya orang Indonesia, polusinya untuk Indonesia, kemudian dijual lagi untuk orang Indonesia. Tapi keuntungan yang paling besar adalah untuk Jepang. Yang lebih menguntungkannya lagi adalah, orang Jepang tidak perlu khawatir dengan alih fungsi teknologi. Kalau orang Jepang membuat pabrik mobil di Cina, orang Jepang akan sangat was-was. Karena nanti oleh orang Cina, dibajak teknologinya. Dan akhirnya orang Cina membuat sendiri produk mobilnya. Tapi kalau di Indonesia, produknya semuanya sudah buatan Indonesia. Jepang hanya tinggal melihat saja. Tidak perlu was-was dan khawatir adanya alih teknologi. Sampai saat ini, tidak ada satupun mobil yang jadi buatan Indonesia. Tidak ada satupun orang Indonesia yang berpikir, Indonesia bisa membuat mobil. Padahal semua part-part untuk membuat mobil-mobil itu, semuanya sudah buatan Indonesia. Dan Jepang juga begitu senangnya. Karena setelah Jepang membuat pabrik di Indonesia, mereka bisa mengancam dan menakut-nakuti pemerintah Indonesia. Kalau tidak mau menuruti saya, investasi di Indonesia saya cabut. Dan pemerintah Indonesia dijamin ampun-ampunan. Dan solusinya adalah teknologi. Kita harus menggambangkan riset, tetapi itu semua tidak dilakukan pemerintah Indonesia. Investasi terbaik itu riset teknologi, bukan infrastruktur. Sudah saya sampaikan di awal, teknologi itu menghasilkan keuntungan 700 kali lipat. Atau bahkan sama sekali tidak terbatas. Saya merasa, yang kita pakai membiayai pembangunan kita sampai hari ini adalah warisan nenek moyang. Kalau kita melihat pendapatan pajak itu kan 70% pendapatan pajak. 30% kan nyedot perut bumi. 30% itu nyingkirkan apa yang ada di kerak bumi dan menjual apa yang ada di atas bumi kita. Kayu kita, sungai kita hancur, kerak bumi kita hancur, isi perut bumi kita hancur. Itu kan yang kita jual untuk menghibur bangsa ini. Dan sekarang kita berhutang lagi. Bagaimana kita mau menjadi bangsa besar kalau kita ini makan semua warisan nenek moyang. Tidak ada yang kita kerjakan sendiri dengan pikiran kita.